Banyaknya temuan penyelenggara haji dan umroh yang memiliki jamaah, membuat sejumlah kapal pihatin dan mewanti-wanti agar masyarakat hati-hati dalam memiliki KBH untuk berangkat pertama suci Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahmoudi Md. Bihaji Jakarta juga menyatakan agar masyarakat pintar dalam memiliki negara haji dan umroh Mahfud pun menekomendasikan kepada masyarakat untuk berangkat haji dan umroh melalui Aswil N Alasannya, karena Aswil N. Bihaji merupakan salah satu negara ibadah haji dan umroh yang berada di bawah naungan KBH Pantas jika masyarakat memilih Aswil N. Bihaji, selain itu Mahfud juga merespon baik atas pendirian T. Bihaji Dia berharap T. Bihaji mampu memberikan kontribusi besar dan memberikan manfaat pada umat dan bangsa Ya saya sebagai warga Nahdin turut bergembira atas diluncurkannya TV haji oleh BBLU ini Karena persoalan haji di Indonesia mengandung banyak problem Pertama, mengandung problem itu manajemen oleh pemerintah yang seringkali kurang terkomunikasikan dengan baik kepada jamaah haji Baik menyangkut aspek teknis-teknis pelaksanaan ritualnya maupun teknis-teknis keberangkatan dan persyaratan administratifnya Yang kedua, di Saudi Arabia sendiri selalu terjadi perkembangan yang sangat cepat Yang mendahului pemikiran-pemikiran orang Indonesia tentang bagaimana pelayanan jamaah haji itu Nah oleh sebab itu dengan adanya TV haji oleh BBLU ini semua itu bisa dikomunikasikan Sehingga orang-orang NU atau masyarakat Islam pada umumnya di Indonesia yang mau naik haji Itu bisa mendapat informasi yang itu dan tuntunan yang juga itu Nah oleh sebab itu saya mengucapkan selamat Mudah-mudahan TV haji ini turut memberikan sumbangan Bagi penyempurnaan ibadah haji baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara Maupun bagi umat Islam yang akan berhaji Sehingga merasa lebih mantap naik haji itu kalau sudah diberi bimbingan Dan pengarahan-pengarahan teknis yang harus dihadapi di Saudi Arabia Sudah sambil di nasional di TV haji melaporkan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya